Pak Lalu, terima kasih banyak waktunya. Pak Lalu, upaya apa yang saat ini terus dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk segera merealisasikan kejahatan sejata di Gaza, Bapak? Silahkan. Semua upaya yang mungkin kita lakukan, sudah kita lakukan. Khususnya kita berkomunikasi dengan berbagai negara yang kita pandang memiliki pengaruh terhadap Dewan Keamanan maupun memiliki pengaruh terhadap Israel dan memiliki kedekatan dengan Israel dengan maksud untuk memberikan tekanan kepada Israel, memberikan tekanan kepada Dewan Keamanan agar segera mengambil tindakan tegas yang arahnya adalah kegenjatan senjata yang memungkinkan pemberian bantuan kemanusiaan berlangsung dengan lancar. Sejak awal pandangan kita konsisten bahwa yang dibutuhkan saat ini, yang paling dibutuhkan saat ini adalah genjatan senjata. Sehingga bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan oleh warga Gaza saat ini dapat diberikan dengan lancar. Bagaimana Indonesia, Pak, dalam hal ini mengupayakan genjatan senjata ya? Setelah kita ketahui, Amerika Serikat memveto resolusi genjatan senjata Dewan Keamanan PBB beberapa hari lalu begitu, Pak. Yang nyatanya veto ini sepertinya masih menjadi momok, yang menakutkan ya mungkin bagi dunia begitu, karena kalau dibandingkan jumlah negara yang mengusulkan resolusi ini, kan cukup banyak begitu, Pak, tapi terjebak dengan yang namanya, atau tertahan dengan yang namanya veto Amerika Serikat ini, Pak. Iya, kita sangat-sangat menyesalkan veto yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap rancangan resolusi mengenai immediate ceasefire in Gaza beberapa waktu lalu, tanggal 8 lalu. Sebelum rancangan resolusi itu dibahas di Dewan Keamanan, kita sudah, Bu Menlu, dalam hal ini melakukan berbagi upaya, melakukan pendekatan kepada negara-negara Uni Eropa, kemudian bahkan berbicara khusus dengan Duta Besar Uni Eropa yang ada di, Duta Besar Uni Eropa yang ada di Jakarta, Duta Besar Perancis yang ada di Jakarta, karena Perancis adalah anggota Dewan Keamanan PBB, juga berkomunikasi dengan berbagai negara yang saat ini sedang duduk di PBB. Namun, Amerika Serikat sekali lagi menggunakan hak veto-nya untuk membela Israel, dan kita sampai pada kesimpulan bahwa ceasefire atau gencatan senjata belum menjadi prioritasnya Amerika Serikat. Sebagai informasi bahwa sejak terjadinya perang ini tanggal 7 Oktober lalu, ini adalah kedua kalinya Amerika Serikat menggunakan hak veto-nya. Kalau kita lihat dalam sejarah PBB, ini adalah ketiga puluh lima kalinya Amerika Serikat menggunakan hak veto dalam rangka membela Israel. Kita tidak akan menyerah, kita tidak akan tinggal diam, kita akan terus melakukan upaya-upaya untuk memberikan tekanan kepada Dewan Keamanan PBB maupun kepada Israel. Informasi yang kita peroleh per hari ini adalah, sedang terdapat pembahasan sedang dilakukan antara Israel dengan Yordania untuk membuka kemungkinan pintu kedua untuk masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza. Artinya tekanan yang kita berikan ini ada dampaknya. Kita juga mendapatkan informasi bahwa di New York saat ini, negara-negara Liga Arab sudah langsung menyampaikan draft resolusi untuk sesi darurat Majelis Umum PBB yang akan dibahas dalam satu dua hari ke depan dan Indonesia siap untuk mengonsponsori rancangan resolusi tersebut. Ya Pak, lalu ini juga yang disampaikan informasi oleh Pak Lalu ini adalah diharapkan menjadi senjata baru, begitu ya Pak ya, PBB atau dunia menghadapi agresi militer Israel di Gaza ya Pak. Apa sih Pak bunyinya Pak? Apa sih Pak senjata baru ininya begitu Pak? Mungkin bisa kami juga diinformasikan karena ada pernyataan juga dari Presiden Majelis Umum PBB, Dennis Francis, ini yang baru saja memberitahu negara-negara anggota termasuk Indonesia di dalamnya begitu. Bahwa mereka akan mengadakan sesi khusus mengenai Gaza dan akan menjadi perlawanan dunia terhadap serangan Israel. Seperti apa Pak itu Pak? Ya, mohon maaf. Memang sistem pengambilan keputusan di Dewan Keamanan PBB itu sangat tidak in favor pengambilan keputusan yang mendukung posisi kita untuk segera siswair di Gaza saat sini. Sehingga Dewan Keamanan PBB ini sejak awal memang gagal menunjukkan kepada dunia bahwa mereka masih relevan untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Karena justru Dewan Keamanan adalah lembaga yang paling terlambat memberikan respon terhadap situasi di Gaza. Karena itu harapan kita adalah ini adalah ke Majelis Umum PBB. Kenapa? Karena Majelis Umum PBB ini berlaku prinsip one country one vote. Jadi dari 195 negara PBB, masing-masing memiliki hak untuk mengatakan ya atau tidak dan memiliki nilai yang equal, nilai yang sama di dalam pengambilan keputusan. Itulah sebabnya sejak awal dalam pembahasan dengan Liga Arab, kita sudah mengantisipasi bahwa ada kemungkinan Amerika Serikat akan memveto rencangan resolusi yang dibahas di Dewan Keamanan PBB. Jika itu terjadi, maka resolusi dengan isi yang sama itu akan segera disubmit, akan segera disampaikan ke Majelis Umum PBB dan oleh Presiden Majelis Umum PBB proposal untuk mengadakan sesi emergensi, sesi khusus, sesi khusus pembahasan mengenai Gaza ini langsung ditindaklanjuti. Intinya sesi ini adalah membahas mengenai jeda kemanusiaan. Baik, semoga sesi ini juga akan menghasilkan sesuatu begitu ya dalam arti gejatan senjata dapat segera dilakukan karena Sekjen PBB juga mengatakan bahwa PBB seakan dia melihat genosida yang terjadi di Gaza Palestina. Pak, lalu kita akan geser sebentar Pak untuk update bagaimana kondisi di Gaza Palestina. Sudah ada Mas Fikri Rofiul Haq. Terima kasih. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Fikri. Waalaikumsalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dini hari Mbak, waktu Gaza. Ya, Mas Fikri, sudah hari ke-65, kondisi di sana saat ini seperti apa? Terus apakah juga warga juga terus merasakan serangan yang masif, khususnya di lokasi tempat Mas Fikri saat ini berada? Ya, semakin hari memang kondisi jauh Gaza semakin mencekam, semakin miris ya, karena memang serangan-serangan masih terus dilancarkan oleh pihak Zionis Israel, terutama serangan darat mereka saat ini memfokuskan di Jawa Gaza Begian Selatan dan juga Jawa Gaza Begian Utara di Kota Koninis tempat kami berada saat ini. Namun, Kota Koninis ini memang cukup luas. Kalau yang saya pantau dari saya tempat berada, memang saya sudah mendengar rentetan peluru terdengar jelas dan juga tembakan-tembakan alterer yang sangat terdengar begitu keras. Namun, masih belum bisa mencapai ke titik tempat kami berada dan semoga tidak bisa mencapai sampai saat ini dan memang serangan-serangan darat ini di Kota Koninis dan juga di Jawa Gaza Utara sangat-sangat masih saat ini di mana pentempuran dari pejuang-pejuang Palestina itu masih memukul mundur pihak Zionis Israel dan juga hari demi hari memang kondisi di Jawa Gaza ini semakin sangat sulit ya di mana pasokan air sekali lagi sulit didapat, pasokan pangan juga sulit dicari karena memang walau